Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Maura yang akan berusaha untuk menggagalkan proses pernikahan Dava dan juga Kinara Nah kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh Maura untuk menggagalkan proses pernikahan tersebut Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa sinetron dia yang kau pilih Itu akan libur tayang sampai dengan tanggal 18 ya kawan-kawan atau tepatnya hari Sabtu besok Dan akan kembali tayang tanggal 19 hari Minggu Namun meskipun 9 hari tidak tayang Sepertinya euforia dari para penonton masih sangat tinggi Ya banyak dari mereka yang tentunya sangat penasaran dengan kelanjutan dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Oleh karena hal itu Mimin mencoba untuk memberikan prediksi-prediksi ya kawan-kawan untuk mengisi kekosongan jam tayang pada sinetron dia yang kau pilih Ya kita semua tentunya tahu bahwa terakhir kali sinetron ini tayang yaitu Dafa akan menceraikan Maura ya kawan-kawan Ya setelah serangkaian panjang proses perceraian Dafa dan juga Maura pun akhirnya telah selesai Dan tak hanya itu Dafa juga akhirnya akan memperjuangkan cintanya kepada Kinara Hal ini tentunya akan membuat Dafa merasa lebih bahagia Meskipun Dafa akan kehilangan 95% dari harta kekayaannya Dafa tak ragu-ragu untuk melepas 95% harta kekayaannya Asal Dafa bisa bersama dengan Kinara ya kawan-kawan Apalagi kondisi kesehatan Pak Bagas yang juga semakin hari semakin menurun Dan bahkan Pak Bagas meminta Kinara dan juga Dafa untuk segera menikah setelah masa idah Dafa selesai Karena Pak Bagas juga ingin melihat kebahagiaan Dafa dan juga Kinara Namun tentunya pernikahan mereka tidak akan mungkin berjalan semulus yang kita harapkan ya kawan-kawan Karena pasti Bumita akan menolak pernikahan itu Bumita tidak akan pernah setuju dengan pernikahan Dafa dan juga Kinara Karena Bumita yang sudah dihasut oleh Maura tentunya ya kawan-kawan Sehingga Bumita pun sangat membenci Kinara Tak hanya itu Maura juga pasti tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan Ya Maura akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat Kinara gagal menikah dengan Dafa Apalagi setelah Dafa menceraikan Maura Maura pasti merasa bahwa Jika Dafa tidak menjadi miliknya Maka Dafa tidak akan menjadi milik siapapun Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sekarang Maura telah memiliki kekuasaan, harta dan juga hal-hal lainnya ya kawan-kawan Maura bisa dengan mudah untuk menjatuhkan nama baik Kinara Seperti halnya Maura yang akan memfitnah Kinara Dan menuduh Kinara sebagai seorang pelakor Meskipun ini sangat kejam Namun Maura akan melakukan apapun demi untuk menghancurkan Kinara ya kawan-kawan Ya kita tahu bahwa selama ini Kinara selalu berkorban untuk Maura Namun Maura justru malah selalu memikirkan cara untuk menghancurkan Kinara Kali ini Maura pasti tidak akan tinggal diam jika mengetahui Kinara dan Dafa akan segera menikah Mungkin saja Maura akan menyebarkan hoax atau gosip di luar sana tentang Kinara ya kawan-kawan Hal ini tentunya akan membuat Kinara menjadi malu, minder dan bahkan mungkin Kinara putus asa Namun apapun itu Dafa pasti akan selalu ada untuk Kinara Dafa tak akan membiarkan Maura bersikap semena-mena kepada Kinara ya kawan-kawan Meskipun nanti Kinara akan dicap sebagai pelakor karena Perceraian Dafa dan juga Maura yang melibatkan skandal dengan Kinara ya kawan-kawan Apalagi jika nanti Maura sengaja mengundang awak media untuk meliput pernikahan Dafa dan juga Kinara tentunya hal ini pun akan menjadikan Kinara lebih malu lagi Ya Kinara akan dikenal oleh orang banyak sebagai seorang pelakor yang tega merebut suami dari adiknya sendiri Ini pasti akan menjadi masa-masa yang sangat sulit ya kawan-kawan bagi Kinara Karena Kinara pasti akan sangat menderita dalam fase-fase ini Ya bagaimana tidak Kinara pasti akan merasakan kesedihan yang sangat-sangat dalam ya kawan-kawan Kinara bingung apa yang harus Kinara lakukan Karena biar bagaimanapun Kinara tetap menganggap Maura sebagai adiknya sendiri Meskipun Maura telah menghancurkan kehidupan Kinara Ya untung saja Dafa selalu menguatkan Kinara Begitu pula dengan Buratih dan juga Pak Salman Yang selama ini selalu menjadi sumber kekuatan dari Kinara Wah 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 makin hari makin seru ya kawan-kawan Makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran Nah menurut teman-teman bagaimana nih kira-kira Kelicikan-kelicikan apa yang akan dilakukan oleh Maura Agar pernikahan Dafa dan juga Kinara batal Dan apakah rencana dari Maura untuk menghancurkan pernikahan Kinara dan juga Dafa akan berhasil Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron via yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh